Cuk Cuk Pukuk Cuk Cuk Pukuk Ibe Pukuk Pukuk Kemarin gaya rambut sama Mbak Kazue Oke cinggu langsung aja ke tutorialnya ya Ini Sakura ganti dulu bajunya Bebas teman-teman Tapi ini Sakura pake casual wear summer one Dan untuk rambutnya ini wajib Harus yang nomor 30 ya teman-teman Yang ini Oke untuk si Taiga ini kita ganti bajunya Ke baju ninja Nah cinggu kalau yang ini opsional ya Kalau kalian tetap mau karakter Mbak Kazue ada Kalian harus buat Mbak Kazue jadi dua dulu ya Ini si Taiga cari Mbak Kazue dulu Terus kalian tinggal gandain Mbak Kazue Kalian klik clone Gerak-gerak sedikit sampai muncul icon talk Klik talk kemudian hold hand Nah ini Mbak Kazue udah jadi dua Kalian klik action Untuk lepasin tangannya dan klik clone Biar si Taiga jadi satu Nah ini harus kalian suruh wait ya Mbak Kazue nya Soalnya dia bakal gerak-gerak tuh teman-teman Berikutnya beralih ke karakter Sakura Ini kita bakal buat Sakura jadi botak ya Ini kalian tampilin zabuton Sakura duduk di atas zabutonnya Balik lagi ke zabuton Ini di skala Kalian centang di X5 Dan klik Y min sebanyak dua kali Nah kalau udah kayak gini Kalian balik lagi ke menu Terus ke system setting Nah disini di hair clothes and fisik Ini belum dicentang Kalian centang dulu Terus hilangin lagi centangnya Oke balik lagi ke zabuton Di skala kalian centang X5 Kemudian klik Y plus sebanyak dua kali Dan tada Sakura udah jadi botak Nah cinggu ini karakter Mbak Kazue nya Udah jadi dua Kalian pilih salah satu Untuk ikut kalian Come with me Ini gak tau mana yang asli Mana yang palsu Kita bawa aja Nah setelah itu Ini kalian talk Come with me lagi Untuk mastiin ya teman-teman Terus kalian tampilin dua zabuton Sakura langsung duduk aja ke zabutonnya Dan tunggu Mbak Kazue juga duduk Next kalian ke menu dan property Kalian klik zabutonnya Mbak Kazue Dan di skala Kalian kecilin sampai sekecil-kecilnya Nah Mbak Kazue nya udah kecil Next kalian tinggal arahin Mbak Kazue nya ke atas ya Sampai segini Setelah itu Sakura bangun Dan dekatin karakter Mbak Kazue Sampai muncul icon talk Ini kalian tinggal tekan dan klik cara edit Nah terus di item kalian klik head Centang di all Kemudian kalian besarin ukuran Kepalanya Mbak Kazue Ini kalian sesuaiin besarnya Sama kayak besar kepalanya Sakura ya Oke ini udah pas Tapi Mbak Kazue masih liat ke arah lain Ini di pose mode kalian klik NPC look at the camera Biar dia lurus ya tetapannya Oke berikutnya kita bakal atur pose nya Sakura Nanti pas jalan mau pakai pose apa Kalian ke menu cara edit terus pose mode Di talk daily kalian tinggal pilih yang mana Tapi yang aman Sakura saranin yang ini ya teman-teman Yang pose talk 8 Yang bener-bener gak gerak Oke selesai dengan pose Kalian dekatin diri lagi ke karakter Mbak Kazue Sampai muncul icon talk Kalian klik Nah ini harus cepat teman-teman Kalian klik carry hack Nah ini Sakura masih salah Tapi jangan khawatir Ini kan tinggal duduk lagi ke zabutannya Dan tunggu Mbak Kazue duduk juga Terus kalian bangun dan dekatin diri lagi Sampai muncul icon talk Kalian klik dan tekan secara cepat carry hack Carry hack Nah kalau udah kayak gini Berarti udah sukses teman-teman Kalian tinggal klik cara edit Nah ini di pose mode Kalian klik reset pose Biar pose nya Mbak Kazue lurus ya Terus kalian scroll ke bawah Nah itu ada anak panah Kalian tinggal tekan aja Untuk arahin posisi nya Mbak Kazue Ke kepalanya Sakura Dan cinggu jujur ini adalah tahap tersulit dari semua tahap Ini soalnya si kepalanya ini Kalau di kebelakangnya dia bakal serong kesana kemari Jadi dia gak bener-bener tepat gitu Jadi ini harus ekstra sabar teman-teman Nah kalau dirasa udah cukup pas Ini kalian tinggal ke item Terus klik head Nah disini kalian atur ukuran dari kepalanya ini Kalian klik yang ini Biar poni nya itu ke depan Terus kalian tinggal arahin kepalanya juga ke depan sedikit Dan cinggu gaya rambutnya Mbak Kazue Udah selesai Ini sebenarnya udah bisa banget dipakai Tapi sayangnya Sakura kurang puas ya teman-teman Soalnya ini masih ada kurang-kurangnya dikit Akhirnya Sakura lepasin lagi ini Mbak Kazue nya Dan mulai dari awal Tapi teman-teman Tanpa disangka-sangka ini setelah Sakura mulai lagi Ternyata ini kepalanya Mbak Kazue Malah lebih mudah diarahinnya Gak kayak tadi yang bisa ke serong ke kanan serong ke kiri Ini diarahin langsung lurus dianya Jadi Sakura lebih mudah untuk tempatin kepalanya Mbak Kazue Ke kepalanya Sakura Nah ini tahapnya sama aja kayak tadi ya Kalian tinggal atur posisinya Kalau masih kurang kalian ke head Kalian tinggal atur ukuran kepalanya lagi Kalian kecilin atau besarin Dan setelah itu kalian atur motion speednya Kalian nolin biar kepalanya Mbak Kazue gak gerak-gerak Dan teman-teman Setelah sekian lama Akhirnya Sakura mendapatkan gaya rambutnya Mbak Kazue Gimana nih teman-teman Udah cocok gak nih gaya rambutnya sama Sakura Nah ini biar lebih asik Kita coba bandingin Kita foto bareng sama Mbak Kazue ya Cekrek 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 Oke deh cinggu itu dia tutorial Mendapatkan gaya rambutnya Mbak Kazue Cukup rumit Tapi bagi kalian yang mau Semoga sabar dalam menjalani tutorialnya Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye bye